Tim Liputan Selampari TV kembali memberitakan fakta menarik mengenai buah-buahan Kali ini buah sawo, siapa yang tidak mengenal buah ini? Buah tropis, berkulit coklat, berdaging lembut, rasanya yang manis, tekstur halus atau kasar Menjadikan buah ini digemari oleh masyarakat Indonesia Buah yang berasal dari hutan hujan Amerika tropis, kini telah tersebar dan banyak dibudidayakan di daerah tropis Seperti India, Sri Lanka, Malaysia, dan tentunya Indonesia Dalam penelitian yang dilakukan, dalam 100 gram buah sawo matang, terdapat 83 kalori Selain itu, sawo juga merupakan sumber serat yang tinggi, 5,6 gram hingga 100 gram Sehingga dapat dijadikan sebagai obat pencahar Selain dijadikan obat pencahar, ternyata sawo memiliki manfaat lain Sebagai buah yang kaya akan antioksidan, kaya akan vitamin C dan vitamin A Membuat sawo menjadi buah yang cocok untuk kesehatan penglihatan Sawo matang menjadi sumber mineral yang paling penting bagi tubuh Seperti kalium, lembaga, besi, dan vitamin seperti polat, vitamin B9, niacin, vitamin B3, dan asam pantotenat, vitamin B5 Senyawa ini berfungsi untuk menunjang kesehatan agar optimal Karena sangat diperlukan dalam berbagai macam proses metabolisme dalam tubuh Tak perlu bersusah payah mengkonsumsi buah ini Cukup membelahnya menjadi dua bagian Kemudian untuk mengambil daging buah, dapat menggunakan sendok Buah sawo akan lebih enak dimakan begitu saja Ketika sudah matang atau tanpa perlu ada tambahan lain Dalam mengkonsumsi sawo pun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Sebagian buah sawo masih banyak mengandung getah Yang membuat rasanya menjadi sedikit pahit Selain itu pula, hindari makan buah di saat masih dalam kondisi mentah Buah sawo yang mentah dapat mengakibatkan syariawan Rasa gatel ditenggorokan Hal ini dapat dialami baik orang tua maupun anak-anak Tim Liputan Selambari TV melaporkan